Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini tanggal 10 Agustus, gereja kita merayakan pesta Santo Laurentius Martir. Dia hidup pada abad ketiga Masehi. Meskipun masih muda, namun Laurentius ditunjuk sebagai yang utama di antara tujuh diakon yang bertugas di kota Roma. Karena itu dia disebut diakon agung dari Roma. Yang bertugas mengelola kas gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin dan para janda di seluruh kota Roma. Dia juga adalah pelayan utama paus dalam setiap upacara liturgi. Saat itu, masa penganiayaan Kaisar Valerianus dimulai. Penganiayaan dilakukan dengan amat kejam. Banyak orang Kristiani harus bersembunyi dalam kata kumbi-kata kumbi di bawah tanah. Di mana mereka dapat ambil bagian dalam perayaan Misa dan saling menguatkan satu sama lainnya. Pada tanggal 6 Agustus tahun 258, para prajurik Romawi menerjang masuk suatu ruangan dalam kata kumbi, di mana Paus Sixtus II sedang memimpin Misa. Paus dan para diakonnya serta semua umat Kristian yang hadir di situ sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman kematian. Kepada Paus, Santo Lorenzius berkata, Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidak pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya. Paus terharu mendengar kata-kata Lorenzius itu. Lalu dia berkata, Janganlah sedih dan menangis anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau, Tiga hari lagi, engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surkawi. Paus Sixtus II bersama dengan dua orang diakonnya, yakni Santo Felisimus dan Santo Agapitus, langsung dibunuh di tempat itu. Sedangkan Lorenzius ditangkap dan dibawa ke penjara. Saudara-saudari yang terkasih, Prefek kota Roma tahu bahwa Lorenzius adalah orang yang mengurus kas dan harta kekayaan gereja. Karena itu dia lalu membujuk Lorenzius untuk menyerahkan semua harta kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Lorenzius bekerja cepat, mengumpulkan orang-orang miskin, lalu membagi-bagikan kekayaan gereja sebanyak mungkin kepada mereka. Pada hari ketiga, dia memimpin para orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang sakit, dan berarak menuju kediaman Prefek kota Roma. Kepada penguasa Roma itu Lorenzius berkata, Tuhanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya. Tindakan dan kata-kata Lorenzius ini dianggap sebagai suatu olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu dia segera ditangkap, lalu dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Lorenzius tidak gentar sedikitpun menghadapi hukuman ini. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya bisa hangus terbakar. Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus, katanya dengan senyum kepada para Argojo yang menyiksanya. Lorenzius akhirnya mengembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang kesatria Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika darah para martir merupakan benih bagi gereja, bagaimana di tempat kita sekarang? Bukankah hanya sedikit orang dari antara umat beriman yang dipanggil olehnya untuk menumpahkan darah sebagai martir? Lalu kita mungkin bertanya, kalau demikian, bagaimana kita dapat membantu gereja untuk berakar dan bertumbuh? Jawabannya ialah, dengan sukarela merangkul kemartiran kecil-kecilan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Raniero Cantalamessa, seorang kapusin yang menjadi pengkotba resmi untuk tahta suci, pernah menjelaskan begini. Seorang ibu memulai harinya yang terdiri dari seribu hal-hal kecil. Hidupnya praktis direduksi menjadi remah-remah. Tetapi apa yang dilakukannya bukanlah hal yang kecil. Dia adalah Ekaristi bersama Yesus. Seorang biarawati di mana di pagi hari dia pergi untuk melakukan tugas pekerjaannya sehari-hari di tengah-tengah orang-orang tua, orang-orang sakit, dan anak-anak. Hidupnya juga kelihatan kelihatan dapat dipecah-pecah oleh banyak hal yang kecil. Sehingga pada malam hari seakan-akan tidak berbekas. Terasa seperti satu hari lagi yang sia-sia. Akan tetapi hidup sang biarawati itu juga adalah Ekaristi. Dia telah menyelamatkan hidupnya sendiri. Tidak ada seorang pun boleh mengatakan apa gunanya hidupku ini. kita ada di dunia ini untuk alasan yang paling agung yaitu menjadi suatu kurban yang hidup. Artinya menjadi Ekaristi bersama Yesus. Demikian urayan dari Raniero Cantala Mesa Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus apabila kita memilih untuk menyangkal atau mengesampingkan diri kita sendiri untuk menolong orang-orang lain atau ketika kita memutuskan untuk berdiri tegak demi Injil Yesus Kristus maka kita pun dapat dikatakan bergabung dengan para martir seperti Lorencius pada waktu kita ikut ambil bagian dalam kurban Yesus bagi dunia kita sungguh dapat berbuah bagi kerajaan Allah God bless you dikatakan 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 dikatakan